Syariat Islam atau syariat Allah SWT pada setiap masa itu ada perubahan ada yang dipertahankan dan ada yang dirubah maka Al-Quran salah satu tujuan diturunkannya adalah menyempurnakan apa yang ada di sebelumnya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-yawma akmal tulakum dinakum watmam tu'alaikum ni'amati wa radhi tulakumul islamadina pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku ridha islam sebagai agama kalian ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan agama sebelumnya dia menyempurnakan agama sebelumnya jadi agama-agama sebelumnya itu ada syariat tapi syariat mereka berlaku untuk di kaum mereka sendiri tidak berlaku untuk seluruh manusia ada pun yang sama antara Nabi terdahulu sampai sekarang itu pada akidahnya pada inti dari agamanya yaitu Tauhid yaitu Tauhid Nabi kita AS menyebutkan di dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Al-Anbiya'u Ikhwatun La'allats atau Li'allats sesungguhnya para Nabi itu adalah saudara seibu Ummahatuhum Syatta dan ibu-ibu mereka berbeda-beda wa dinuhum wahidun dan agama mereka satu jadi agama mereka satu sama agama mereka itu agama Tauhid Allah SWT berfirman sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang Rasul agar mereka mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah dan menjoy Tauhid ini sama semua dari dulu sampai sekarang dari Nabi terdahulu sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adapun syariatnya itu berbeda-beda makanya puasa seperti puasanya orang Yahudi kita gak boleh meniru puasa orang Yahudi dimana orang Yahudi dan juga orang Nasroni puasa mereka tidak ada sahur maka salah satu fungsi dari makan sahur yang disyariatkan di dalam agama kita menyelisih mereka jadi mereka ada puasa tapi gak ada sahur mereka ada berbuka dan ada sahur kemudian orang Yahudi juga kalau berbuka itu menunggu sampai gelap sedangkan kita tidak kita tenggelam matahari maghrib kita berbuka itu berbeda antara dulu dengan sekarang kemudian Nabi Musa kita perintahkan kepada umatnya untuk membunuh diri mereka sendiri فَقْتُلُوْ أَنْفُسَكُمْ ya bunuhlah diri-diri kalian sendiri sebagai bentuk taubatnya mereka kepada Allah SWT adapun kita ketika kita syariat bertobat kita hanya sekedar kita mengucapkan ikstifar kepada Allah kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan kita tinggalkan dosa-dosa ya lalu kita berjanji untuk tidak mengulinginya lagi maka itu sudah cukup bentuk taubat kepada Allah SWT nah disini berbeda lagi berbeda berbeda lagi baik oleh karena itu seperti itu jadi syariat dulu sama sekarang ada perbedaan tapi ada yang sama diantara syariat itu seperti syariat haji ya syariat haji yang sejak zaman Nabi Ibrahim itu ada sampai Nabi Muhammad SAW muncul masih tetap ada syariat haji tersebut masih tetap dilaksanakan seperti itu walaupun mungkin ada beberapa sisi-sisi yang beda tapi ada sisi yang sama jadi inilah penyempurnaan namanya jadi Islam tidak menghilangkan seluruh ajaran sebelumnya tapi Islam mempertahankan ajaran yang masih bagus dan membuang ajaran yang sudah tidak sesuai dengan zaman adapun Islam karena di agama terakhir maka Islam memang dibuat untuk sesuai dengan zaman sampai kapanpun makanya tidak ada lagi agama setelah Islam dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW karena Islam sudah sempurna dan mencakup atau mengumpulkan seluruh agama sebelumnya ajaran agama sebelumnya apa yang tidak berbeda dari agama sebelumnya dan sekarang adalah dakwah tawhid mengajak orang menyembahannya kepada Allah SWT Wallahu'alam dan oke ye selamat menikmati selamat menikmati will